Kita mulai dengan informasi pertama, sodara gelombang pasang Purnama yang melanda perairan Aceh Barat yang terjadi sejak sepekan terakhir semakin parah. Akibatnya abrasi daratan desa Suwa Indrapuri dan desa pasir kecamatan Johan Palawan semakin parah, terkikis ombak. Warga khawatir, jika tanggul penahan ombak tidak segera dibangun, sejumlah rumah warga terancam hilang ditelan ombak. Sebagian daratan desa Suwa Indrapuri dan desa pasir kecamatan Johan Palawan kebupaten Aceh Barat terus hilang terkikis gelombang. Setidaknya sepanjang 300 meter lebih daratan yang berada di bibir pantai dua desa tersebut hanya menisahkan 5 meter dari lautan. Gelombang pasang yang terus terjadi hingga rabu petanggung buat sejumlah warga yang rumahnya berada di pesisir pantai, khawatir gelombang pasang akan merendam rumah dan pemukiman. Aperasi pantai terus meluas akibat tak ada tanggul penahan ombak, sehingga saat pasang kurnama air menggenangi rumah warga. Pemerintah hanya melakukan penanganan sementara dengan tukukan pasir untuk menahan ombak. Pemerintah hanya menahan ombak. Kita akan di biaya-biaya, kita akan terkait juga. Ini memohon kali cuma minta, kita dapat dibantu lah ini. Pak, kalau ini kemungkinan rumah bapak akan kena juga abrasi? Ya, akan kena. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali tanggul penahan ombak yang sempat dibangun pasca tsunami. Tanggul ini telah rusak, sehingga abrasi di pemukiman warga dan jalan pun kubung, dua desa terus terkikis ombak, bahkan terancam hilang di telan gelombang. Teguh Umar, Kompas TV, Aceh Barat.